Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia komputer kali ini kita akan membahas bagaimana caranya meregistrasi aplikasi RKS BOS online 2020 dari awal registrasi pengaktifkan akun dan pengisian RAB ataupun penggunaan dana BOS 2020 pertama teman-teman harus install aplikasi RKS dapat di download di Google ataupun langsung ke website RKS yang versi 2020 ataupun 2.0 ini sudah saya install aplikasinya yang sama seperti biasa kayak install Dapodic juga namun dia kita harus mengaktifasi menggunakan kode aktifasi yang dari info salur sebelumnya kita buka dulu ya saya akan jelaskan apa-apa saja yang harus diisi ketika kita ingin mengaktifasi ataupun meregistrasi aplikasi RKS kita agar nantinya kita dapat langsung meng-input data-data pengeluaran dana BOS termasuk untuk gaji-gaji guru yang dimana di tahun 2020 ini guru wajib dapatkan dana BOS sebanyak 20% ya yang disini pertama registrasi caranya kita harus memasukkan kode aktifasi lalu nvsn sekolah lalu nama pengguna disini saya menggunakan nama kepala sekolah ataupun email kepala sekolah nantinya lalu disini email disini saya tetap pakai email kepala sekolah nomor handphone kepala sekolah password dan ulangi password yang dimana nanti ketika kita registrasi baru kita selanjutnya dapat login ke menu masuk seperti ini dan satu hal lagi untuk registrasi harus terhubung dengan server ataupun terhubung dengan internet pastikan terhubung dengan stabil karena proses registrasi ini cukup lama sama seperti kita registrasi online dapodik Oke untuk mendapatkan kode aktifasi ini kita harus buka dulu info salur info salur itu ada di website sirupbos ya langsung saja kita buka aplikasi browser kita ya di sini saya saya buka mozilla firebox lalu saya ketik sirupbos langsung pilih aplikasi sirupbos yang dimana info salur itu disitulah kita bisa mendapatkan kode aktifasi sekolah kita langsung ke bawah ya di sini ada dua dua pilihan info salurnya untuk mengetahui info salur kode aktifasi RKS 2020 dan NPH dan adendum silahkan download pada link download di bawah ini di sini saya menggunakan info salur yang lama ya saya belum pernah mencoba yang versi 3 saya menggunakan versi 2 sepertinya sama aja yang penting kita mendapatkan kode aktifasinya langsung saya download klik download ini sudah saya download biasanya sebelumnya ya ya di sini di download kompress info salur langsung kita open folder atau penuitnya jadi ini langsung download aja nanti dia berbasis winrar ya berbasis winrar setelah itu kita nggak usah extract winrar nya kita langsung buka foldernya seperti ini yang jelas dia nama filenya info salur ketika kita download sudah akan langsung menjadi format winrar seperti ini langsung buka info salur ini lalu kita pilih info salur yang berbasis Excel tunggu sampai Excel terbuka oke seperti ini ya di sini kita harus login ya sebelum kita login kita pilih dulu klik enable content kalau kurang paham disini juga ada petunjuk penggunaan ya disini juga ada petunjuk penggunaan coba kita buka petunjuk penggunaannya supaya lebih paham lagi dan supaya lebih jelas lagi oke ini petunjuk penggunaannya ya kalau kita menggunakan aplikasi microsoft office 2007 dia bakal sepertinya tampilannya kita pilih menu option lalu kita pilih enable this content lalu setelah ini kita bakal login ya usernya menggunakan npsn sekolah dan passwordnya ini diberi oleh dinas jadi teman-teman yang belum punya password info salur ini harap datangin dinas tempat baik itu capdisk maupun dinas provinsi jadi saya diberi username dan password oleh dinas kalau udah langsung login kalau udah login seperti ini nanti kita bakal klik kode aktifasi yang dimana nanti bakal dapat kodenya seperti ini ya sebelumnya kalau memang belum pernah nanti sama sekali kita diarahkan untuk mengisi info salur yang ada di aplikasi syrobos ini yang dimana nanti agar terbentuklah sebuah kode aktifasi yang digunakan untuk aplikasi RKS kita ketika kita ingin registrasi oke langsung saja ya kita enable this content karena saya menggunakan office 2016 jadi langsung klik enable tanpa option ya di sini kita langsung login mungkin menggunakan npsn oke saya ulangi lagi ya untuk password info salur ini diberikan oleh dinas dari teman-teman yang belum punya password info salur yang ada di syrobos sekilai hubungi dinas tempat oke langsung masuk ya di sini saya ternyata ya Halo SMKal masuk selamat kamu berhasil artinya ini sudah berhasil login ya di sini ada beberapa menu ya informasi penyaluran data adendum dan kode aktifasi yang dimana untuk pengaktifan ataupun registrasi aplikasi RKS ini membutuhkan kode aktifasi inilah dia menunya langsung kita klik ya langsung beralih ke Microsoft Excel yang udah tadi kita buka ya ini adalah kode aktifasi saya ini adalah biodata sekolah saya dan ketika kita ingin cetak bisa langsung kita kemari atau kita boleh kembali ke menu ya ya di sini kode aktifasi ini saya bakal copy ataupun langsung diketik aja lah ya menggunakan aplikasinya oke langsung kita ke aplikasi RKS yang pertama kita masukkan kode aktifasi yang ada di input salur tadi yang udah oke sudah lalu masukkan NPS dan sekolah lalu nama pengguna emailnya saya menggunakan email sekolah-sekolah ya nomor handphone nya diisi oke langsung isi password jadi kalau passwordnya ini terserah ya pastikan usahakan yang sama dengan dapodi supaya gampang mengingat ulangi password tadi setelah visi semuanya langsung kita pilih menu registrasi klik pastikan koneksinya yang terhubung ya dengan server oke kalau udah berhasil di aktifasi dia akan tampil seperti ini kita close aja ini lalu kita pilih menu masuk ya untuk emailnya email yang sudah tadi kita registrasi dan passwordnya juga sama aja ya passwordnya tahun 2020 langsung ke login oke sudah sampai disini karena sebelumnya sudah saya isi jadi disini keterangannya nama sekolahnya ada jumlah siswa juga ada dan penerima bosnya juga ada disini jadi artinya dia kalau udah di isi isi udah disinkron ya setelah otomatis ketika kita registrasi ulang juga dia bakal menimpa hasil yang sudah kita kasih sebelumnya jadi yang paling utama ketika teman-teman ingin pertama kali atau pertama kali menggunakan aplikasi RKS ini kita sinkron dulu kita klik sinkron dulu supaya apa supaya data sekolahnya ya data sekolah NPSN nama sekolah nama benaranya dan jumlah siswa serta penerimaan anggarannya berapa itu masuk ke sini ini jadi ini udah masuk udah saya sinkron sebelumnya dan sudah saya registrasi sebelumnya juga lalu oh sudah kayak gini lalu pilih ke menu penganggaran ya menu penganggaran lalu kita pilih menu tanggung jawab yang dimana di menu penganggung jawab ini diisi nama sekolah nama kepala sekolah NIP jika ada di KPNS nomor HP dan email yang tadi disini juga diisi bendahara nama bendahara nip jika ada email bendahara sesuai dapurik maupun email yang aktif atau email yang kita gunakan di aplikasi siplah dan disini nama komite sekolah jadi ini komite sekolah juga diisi setelah itu disimpan data ya setelah disimpan data lalu kita pilih aktifasi kertas kerja yang dimana ini udah saya buat sebelumnya yang dimana kita bisa menambahkan ya disini di BOS reguler nanti tinggal tambah buat kertas kerja jadi tab klik buat kertas kerja lalu kita pilih buat kertas kerja siplah yang dimana kita disini untuk belanja langsung menggunakan siplah agar langsung sinkron dan terdata ke aplikasi RKS kemudian kita pilih buat kertas kerja ya buat kertas kerja klik ya disini ada unit cost boss reguler dananya seperti ini langsung oke ya sudah kalau udah ya kalau udah berhasil untuk membuat kertas kerja lalu kita pilih kertas kerja sini ini masih kosong kenapa karena kan belum kita pilih kertas kerja sebelumnya buat dulu kertas kerjanya bus reguler 2020 lalu pilih menu kertas kerja lalu dipilih sumber dana bos reguler oke inilah dia seperti inilah dia ini masih kosong ya teman-teman karena memang belum saya isi dan nanti saya bakal contohkan hasil pengisian saya ada beberapa yang udah saya isi terutama untuk barang-barang yang udah saya beli di aplikasi siplah oke ini sudah tinggal bisa tambahkan misalkan kita mau buat anggaran nih ya anggarannya untuk gaji guru yang dimana gaji guru itu 50% dari dana bos yang telah dicairkan ya tinggal klik tambah baru oke setelah tambah baru lalu kita ketik disini honor honor ya di sini ada beberapa honor ya seperti honor pegawai perusahaan, honor penjaga sekolah, honor penyusun alat peran bos, honor TU, ini TU ini seperti operator, tenaga usaha di sini ada honor RKJM, RPS atau pembayaran honor lain-lainnya di sini adalah honor guru langsung klik langsung klik untuk kodenya sama juga klik honor klik honor di sini honor honorium PNS, non PNS di sini saya pilih honorium tenaga kontrak, ini untuk guru ya oke lalu kita ketik kurutannya tetap song-song satu karena nanti bakal honor di nilai yang paling utama kita entry di RPS kita lalu kita pilih kurutannya misalkan kurutannya ini nama gurunya misalkan saya ketik nama ini ya inilah dia inilah nama guru-guru yang dapat digaji melalui aplikasi RKS yang dimana guru-guru ini yang dapat digaji melalui aplikasi RKS guru-guru yang sudah memiliki NUPTK ya kita pilih gurunya di sini di sebelah sembiring di sini kita klik di bulan 1 misalkan volume nya apa ini ini jumlah jam ya misalkan jumlah jamnya 40 jam lalu satuannya apa, per orang lalu berapa jumlah jamnya per jam misalkan di sini kita buat jumlah jamnya per jam sekitar Rp50.000 jadi hal yang yang dia dapatkan dalam 1 bulan itu selanjutnya 2 juta banyak orang banyak orang banyak orang sudah semua ini juga jumlah jadi jumlah yang dikeluarkan untuk gaji dia itu sebanyak Rp24.490.000 dalam waktu 1 tahun so oke ya ini dia sepertinya lah hasilnya misalkan mau dibuat yang lain tinggal buat tambah baru misalkan kita mau buat video videonya apa misalkan kita mau cari tinggal di klik ini ya gambar ini lalu dipilih misalkan mau buat biaya apa misalkan mau beli alat, pengadaan alat isihan tinggal di klik Lalu kita pilih lagi, jenisnya apa itu, penciannya, misalkan belanja, alat perbersihan ini, belanja peralatan perbersihan, lalu apa kegiatannya, misalkan kayak jenisnya, sapu, keset, handuk, ini jenisnya ini benda kasar untuk perbersihan, misalkan sapu, Kita pilih sapu, per triwulan dia berapa jumlahnya, misalkan dia triwulan pertama ini, mau dibuat buahnya dia berapa per buah, misalkan jumlahnya 10 buah, harganya berapa, misalkan harganya 1 buah 10 ribu, jadi 11 ribu x 10 ya, lalu langsung kita pilih buah, langsung oke, jadi selanjutnya lah, kalau memang kita edit tinggal klik, lalu kita ubah data, Ya, ini, kita mau ubahnya, disini, record 01, sekarang ada yang lain, mau diubah, atau mau dihapus, tinggal dihapus aja, oke, jadi, jadi, untuk kertas kerja, tinggal ditambah, klik, Tambah baru, lalu dicari, disini mau dibuat anggarannya untuk apa, yang jelas itu, harus ada buktinya ya, misalkan mau belanja alat-alat habis, kayak, ada ATK, dan lain-lain, itu, kita bisa belanja disini, yang dimana nanti, bakal kita sinkronkan ke aplikasi siplah, jadi, ada bukti rekodnya, bukti rekod pembelian kita, yang dari aplikasi siplah, agar, ada data-data yang kita input ke aplikasi rekod ini, palit, ada benarnya, jelas kebenarannya, bahwasannya kita memang belanja, benda-benda habis, seperti ATK, yang dimana di, kita belanjakan ke siplah, dan kita buat anggar disini, Oke, selesai sampai disitu, semoga paham, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya, di kolom komentar, sampai jumpa di video berikutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh